Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bu Fahriha pada pelajaran biologi Kali ini kita akan mempelajari bab yang kedua yaitu keanekaragaman hayati Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Oke, mari kita lihat bagaimana keanekaragaman hayati Pada yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh bentuk keanekaragaman hayati Anak-anak sekalian bisa melihat bahwa di gambar tersebut terdapat banyak sekali jenis ikan Pada gambar ini ada pula tanaman padi, kemungkinan di sini ada rumput-rumput, ada pohon Nah, dalam satu lokasi ini sudah terdapat berbagai macam spesies Jadi kita bisa melihat keanekaragaman dalam satu gambar ini Untuk yang selanjutnya, Bu Fahriha memiliki gambar yang pasti sebagian besar dari kalian kenal dengan hewan ini Ya, yaitu komodo Komodo adalah hewan berubah yang hanya dimiliki oleh Indonesia Luar biasa bukan? Bahkan kita tidak bisa menemukan di pulau lain selain pulau komodo Benar? Nah, untuk yang selanjutnya Ya, ini dia Anggrek Anggrek juga merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati Bu Fahriha coba cari informasi di beberapa artikel dan mengangkat satu artikel dari web indonesia.go.id Paragraf pertama yang disampaikan pada artikel itu ialah Sejauh ini telah teridentifikasi sekitar 750 family 43.000 spesies dan 35.000 farvietas hibrida anggrek dari seluruh dunia Dan Indonesia sekurangnya memiliki 5.000 spesies Luar biasa bukan? Dari 43.000 spesies yang ada di dunia ini Indonesia punya 5.000 Sungguh luar biasa ya Nah, dari jumlah itu 5.000 itu tadi 900 sekian tersebar di pulau Jawa 900 sekian tersebar di Sumatera 100 tersebar di kepulauan Maluku dan sisanya ada di Sulawesi, Irian, Nusa Tenggara, dan juga Kalimantan Keren ya? Baru anggrek saja loh itu anak-anak Masih banyak jenis bunga ataupun hewan yang hanya ditemukan di Indonesia Sungguh luar biasa Anak-anak juga perlu mengetahui Ada fakta yang sangat luar biasa bahwasannya Indonesia itu disebut negara dengan mega biodiversitas atau biodiversitas keanekaragaman hayati yang sangat tinggi Mengapa seperti itu? Mengapa itu terjadi? Karena Indonesia berada di iklim tropis Begitu anak-anak Karena berada di iklim tropis sehingga menyebabkan makhluk hidup itu dapat dengan nyaman tumbuh di lingkungan kita Negara dengan mega biodiversitas itu tidak disandang oleh semua negara Hanya ada beberapa saja Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia menduduki posisi yang kedua Luar biasa kan? Di seluruh dunia di Indonesia negara Indonesia menduduki nomor dua keanekaragaman hayati tinggi Wah keren ya bu? Iya Yang nomor satu mana? Kira-kira Perlu kalian ketahui bahwa yang nomor satu yang menduduki negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi yaitu dari Brazil di Amerika Selatan Nah setelah Brazil kemudian Indonesia Luar biasa ya Oke By the way dari tadi kita ngobrolin keanekaragaman hayati keanekaragaman hayati Biodiversitas What is this? What is that? Oke mari kita pelajari dari pengertiannya terlebih dahulu Keanekaragaman hayati Keanekaragaman memiliki makna yaitu keberagaman bermacam-macam bervariasi sedangkan hayati itu memiliki arti hidup dalam hal ini adalah makhluk hidup jadi keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup perlu dicatat ya beberapa orang menyebutnya dengan sebutan kehati keanekaragaman hayati atau kehati dalam bahasa Inggris disebutnya biodiversity paham ya sampai sini kemudian next slide ini adalah gambar yang Bufariha munculkan tadi dari ekosistem pun kita sudah bisa melihat keberagaman ada ekosistem perairan yaitu berupa terumbu karang dengan ikan-ikan yang cantik kemudian ada ekosistem sawah dengan tanaman padi dengan belalang cangkrik dan sebagainya itu juga salah satu contoh dari keanekaragaman hayati setelah mempelajari tentang pengertiannya mari kita lanjutkan untuk mempelajari tingkatan atau jenis-jenis keanekaragaman hayati jenis dari keanekaragaman hayati ini ada tiga yang pertama yaitu tingkat gen yang kedua tingkat jenis dan yang ketiga tingkat ekosistem bisa kalian baca pengertian dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu spesies jadi individu itu sama spesiesnya hanya saja mengalami ini perubahan atau variasi genetis yang menyebabkan ciri fisiknya itu berbeda itu tingkat gen itu tingkat gen kemudian tingkat jenis itu keberagaman atau keanekaragaman hayati individu dalam berbagai spesies mahal hidup jadi spesiesnya itu berlainan jadi spesiesnya itu berlainan bermacam-macam ada spesies A spesies B dan seterusnya kalau tingkat gen tadi itu satu spesies hanya saja dia mengalami perubahan genetis sehingga menyebabkan satu spesies itu menjadi bermacam-macam kemudian yang ketiga yaitu tingkat ekosistem sudah bufariha contohkan tadi ada ekosistem terumukarang ekosistem sawah dan lain sebagainya gitu ya jadi ada tiga jenis keanekaragaman hayati yaitu tingkat gen tingkat jenis dan tingkat ekosistem bufariha harap kalian semuanya bisa membedakan antara ketiganya jangan sampai terbalik-balik ataupun gelip gitu ya nah bu contohnya apa sih nanti kita bahas setelah ini satu persatu ya ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen bufariha ambil tiga contoh ada ayam atau dalam bahasa ilmiah itu disebut galus-galus kemudian yang kedua mangga atau mangifera indica dan kemudian ada padi orizasatif lho bu bedanya ayam dimana sih kan ya ayam memang bermacam-macam perlu kalian ketahui walaupun wujud ayam itu bermacam-macam tetapi mereka adalah satu spesies yaitu galus-galus coba perhatikan bufariha ambil satu contoh adanya perbedaan warna bulu pada ayam yang mana itu menunjukkan adanya perbedaan gen pada spesies galus-galus atau ayam gambar yang pertama ini ada ayam jago dengan bulu yang full putih kemudian yang ini yang kedua yaitu itu ayam dengan warna warni gitu ya warnanya dengan dominasi warna coklat kemudian ayam yang ketiga itu putih hanya saja ekornya berwarna coklat kemudian yang keempat ada ayam cemani full hitam kemudian ada ayam yang belang-belang lagi atau berwarna warna dominansinya warna hitam kemudian yang ini hampir sama dengan cemani hanya saja wajahnya mereka tetap merah dan beratnya tetap putih nah ini adalah salah satu contoh bentuk variasi genetis pada galus-galus atau ayam yang selanjutnya bufariha ambil contoh lagi masih pada ayam bahwasannya ayam itu memiliki jengger yang berbeda-beda ada yang bentuknya bergerigi seperti gambar A ada yang bentuknya seperti gambar B bergerigi hanya saja tidak beraturan kemudian gambar C seperti ini ada gambar D yang kecil seperti ini nah mereka sama masih dalam satu spesies yaitu galus-galus hanya saja memiliki variasi genetis pada jenggirnya nah selanjutnya akan oh ya apabila untuk contoh yang lain yaitu manifera indica atau mangga itu contohnya kalian pasti sering mendengar ada mangga mana lagi kemudian mangga aroma manis mangga golek mangga geding dan sebagainya itu mereka sama dalam satu spesies yaitu mangifera indica hanya saja variasi genetik muncul pada berbagai macam mangga tersebut nah kemudian pada padi kalian pasti juga familiar dengan istilah padi pandan wangi padi rojo lele kemudian padi mentek wangi kemudian padi yang lain-lain itu juga merupakan salah satu contoh variasi dari genetis yang menyebabkan keanekaragaman hayati tingkat gen untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tingkat jenis keanekaragaman hayati tingkat jenis ini bisa dalam satu jenus bisa juga dalam satu family jenus dan family itu apa tubuh coba kalian buka lagi buka SMP kalian pasti guru SMP kalian pernah meminta kalian untuk menulis klasifikasi makhluk hidup disitu tertulis ada kingdom ada divisi atau film kemudian ada klasis ada ordo kemudian ada film ada jenus dan ada spesies nah jenus itu adalah satu tingkatan lebih tinggi daripada spesies kemudian familiat atasnya lagi nah bufariha ambil contoh untuk yang dalam satu jenus bufariha ambil artokarpus dan pantera kemudian dalam satu family bufariha ambil contoh velide dan juga arekacee penasaran kayak gimana perbedaannya kalau tadi tentang genetis kalau sekarang perbedaan jenis mereka berbeda-beda spesiesnya yang pertama dalam satu jenus yaitu jenus artokarpus ada tanaman sukun atau dalam istilah ilmiah yaitu artokarpus komunis selanjutnya ada buah nangka dengan nama ilmiah artokarpus heterofilus yang selanjutnya ada cempeda artokarpus sempeden nah ketiganya ini memiliki jenus yang sama yaitu artokarpus artokarpus komunis artokarpus heterofilus artokarpus sempeden jadi mereka dalam satu jenus yang sama yang selanjutnya bufariha ambil contoh dari faunanya fauna yang bufariha ambil contoh pada jenus pantera ada macam tutul yaitu pantera pardus kemudian ada singa pantera leo ada harimau pantera tikris ketiganya ini memiliki jenus yang sama yaitu pantera semoga kalian paham ya sampai sini untuk yang selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat jenis tetapi masih dalam satu familial contohnya ini dia ada kucing atau felis katus ada singa tadi ya pantera leo ada cita asinosing cupatus ketiganya ini berada dalam satu family yang sama yaitu family veride atau family kucing-kucingan keluarga kucing 1 2 3 ini merupakan keluarga kucing nah coba contoh yang lain ini ada keluarga pinang-pinangan atau family arekace ada pohon kurma punic dactylifera kemudian ada palem rostonea regia kemudian ada kelapa kokos nusifera ketiganya ini berada dalam satu family yang sama yaitu family arekace gitu ya oke kanegaragaman hayati tingkat gen sudah tingkat jenis sudah selanjutnya kita akan mempelajarikan keanegaragaman hayati tingkat ekosistem oke ada sawah ada hutan hujan tropis ada ekosistem tundra ada taiga dan lain sebagainya mari kita lihat satu persatu ekosistem yang pertama yaitu sawah tadi ya nah kalian perlu ingat juga pada tab satu kemarin kita sudah mempelajari objek kajian biologi ada salah satu tingkatan yaitu ekosistem dimana maknanya adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup makhluk hidup atau biasa disebut biotik dan makhluk tak hidup atau lingkungannya yaitu abiotik jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik antara makhluk hidup dengan lingkungannya begitu makhluk hidup yang ada di dalam gambar ini itu contohnya ada tikus kemudian ada belalang ada padi ada rumput kemudian komponen abiotiknya contohnya ada tanah ada air kemungkinan ada batu dan lain sebagainya gitu ya ini adalah contoh satu contoh dari ekosistem yaitu ekosistem sawah untuk yang selanjutnya yaitu ekosistem hutan oke mungkin di lingkungan yang semacam ini kita bisa menemukan serigala atau bisa juga menemukan babi hutan atau bisa juga menemukan ular kemudian tumbuhannya berupa tumbuhan pohon besar ataupun ada lumut nah ini adalah salah satu contoh ekosistem hutan hujan tropis yang selanjutnya yaitu ada ekosistem tundra kira-kira disini ada beruang salju ada juga serigala salju kemudian ada rusa kemudian untuk komponen abiotiknya mungkin ada batu kemudian ada salju dan lain sebagainya selanjutnya ada taiga selanjutnya lagi ada savana kita tidak mungkin menemukan beruang kutub disini atau pinguin disini nah itulah yang menjadikan adanya merupakan salah satu wujud dari keaneka regaman hayati tingkat ekosistem nah beda lagi dengan yang ada disini disini juga hanya ada mungkin tanaman kurma kemudian ada kaktus kemudian disini tidak mungkin ada hewan misalnya beruang kutub tadi tapi disini ada hewan yang lain atau fauna yang lain yaitu ada unta ada keledai mungkin itu yang disebutkan dengan keaneka regaman hayati tingkat ekosistem nah beda lagi dengan yang ada disini disini tidak mungkin ada serigala disini adanya ada buaya kemudian ada ikan mungkin bisa jadi ada cumi-cumi selanjutnya lagi ini ada sungai ya ada ikan kemudian untuk floranya mungkin ada ini terlihat cemara mungkin ya nah oke ini tadi disini beda lagi disini kalau tadi di sungai itu ada ikan yang mungkin ikan yang bisa dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sekitar situ nah kalau yang disini beda lagi jenis ikannya mungkin disini ada nemo mungkin atau dori mungkin ya kemudian mungkin juga ada kura-kura ada penyu yang mana tidak mungkin kita temukan di ekosistem sungai misalnya gitu nah sudah selesai ya materi hari ini ada tiga jenis ekosif tiga jenis keanak rekaman hayati yang pertama tingkat gen yang kedua tingkat jenis dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem untuk memantapkan materi yang sudah bufari sampaikan silahkan kalian mengerjakan tugas berikut ya oke silahkan bisa dicatat untuk yang nomor satu adalah carilah satu contoh dari keanak rekaman hayati tingkat gen tetapi tidak boleh apa yang sudah bufariha sampaikan di video ini ya cari yang lain kemudian yang kedua adalah carilah dua contoh dari keanak rekaman hayati tingkat jenis satu contoh untuk dalam satu jenis satunya lagi dalam satu family jangan sama dengan punya bufariha ya oke dan yang terakhir nomor tiga yaitu pilihlah salah satu ekosistem yang ada di video ini kemudian analisis komponen biotik dan abiotik nya oke sudah selesai untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya semangat belajar dan sampai berjumpa di materi yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh